Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik para sahabat dan pemirsa berikut adalah dokumentasi ataupun siaran ulang dari Rakerda yang diadakan di tempat wisata Watu Joli sekaligus acara buka bersama FPKT Tulungagung tanggal 15 April 2022 mohon maaf di kalau dalam penyajian dokumentasi ini untuk suara tidak begitu jelas dikarenakan yaitu alat dokumentasi yang terbatas berhubungan di luar biasa di lain-lain bagu terutama tahunnya orang-orang yang berhubungan di orang-orang yang berhubungan orang-orang yang berhubungan orang-orang yang berhubungan yang berhubungan di sahabat-sahabat ketua sahabat-sahabat ketua Kecamatan dan juga pengurus forum-pengurus orang-orang yang pada saat ini bisa berhubungan dalam acara Rakerda kedua dan juga buka bersama di wisata Watu Joli Desa Kucung itu dalam badan sehat walafiat dan parang sahabat-sahabatnya yang yang pertama maka kita mencetkan buji sukar dan jirat Allah SWT dimana dengan rahmat taufik serta hidayahnya kita bisa berkumpul disini dalam acara Rakerda yang kedua semoga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar selamat serta salam tetap terjerahkan dari bahan dunia kita lebih besar dan lebih makan masalah Allah SWT kita nanti-nantikan sahabat-sahabatnya yang yang lain-nantikan sahabatnya yang lain-nantikan sahabat-sahabatnya yang lain-nantikan sahabat-sahabat Sabrina Pintu Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Tuhan selalu bersama kita dalam menunaikan tugas mulia. Bersatu padulah kita semua di bawah panci karang taruna. Terima kasih. 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 Sementara itu nanti kita sambung setelah buka Karena buka ini harus disepukakan Sementara kita buka dulu kita hikmati Bidangan yang bersedia Terima kasih Ya ini para sahabat berhubung waktunya sudah ajan untuk berbuka Jadi acara kita pending dulu Kita membuka puasa bersama dulu Dengan dibatalkannya puasa untuk meminum air putih Terima kasih Alhamdulillah Ya gampang Lumayan oleh konten gratis ya Ganti Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Suasananya mendukung ya Romantis sekali Nanti kita ajikan kepada Pak Ketua ya Terima kasih 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 Mungkin kalau dulu di Tengah Desa itu adalah bahasanya temukarya Atau pertemuan pengurus atau pemilihan yang ketua Tengah Desa Dulu Tengah Desa Sesuai hati-hati dan pemerintah itu diganti dengan musawarah warga Berarti musawarah warga karang taruna desa Untuk Tengah Kecamatan sampai nasional tetap bahasanya temukarya Yang pertama itu Yang kedua Ini yang agak mungkin butuh Ada kasih dan perlu sosialisasi ke desa juga sampai ke bawah Yaitu terkait SK karang taruna desa Atau kecamatan atau kompetensi seterusnya Jadi ketika suatu desa mengadakan Kalau nanti teman-teman di ADAP pelindungan pelajari Disitu ada bahasanya Temukarya Nanti ketika pengurusan atau ketua sudah terpilih Maka dari musawarah itu mengajukan SK pengukuan Sebelumnya adalah SK pengesahan Jadi ada dua SK Nah pertama SK pengesahan Itu diajukan kepada pengurus tingkat Saya tidak perlu saya ulas kembali Saya tidak sudah sangat jelas Jadi tolong nanti disalisasikan Terutama ketika ada karang taruna desa Yang mengadakan musawarah warga Atau reorganisasi Itu mekanismenya harus panjang dengan kawal Terkait dengan mekanisme mengajukan SK Kalau tadi karang taruna kecamatan yang vaku Ya berarti nanti yang terjadi kawal Soalnya kecamatan yang vaku Arap yang awal kan lebih bingung Dan juga Nah yang awal ini enak kan lebih bingung Jadi ini beberapa kecamatan hari ini Kita bantau masih vaku Kalau Belum begitu ada perbedaan Seorang pemimpin Jadi seorang ketua Baik ada level desa Mau itu di level kecamatan Misalkan di kawal paten pun Ini juga tidak jauh beda Mungkin desa hari ini sudah Hampir semua Dapat orang-orang sejarah Untuk kawal paten Ini untuk Sambutan oleh Binas Sosial Kampungan Kepada Bapak Marianto Waktu kita kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai yang serbatin secara kekawasan korum pengurus karang-karangan Pakatan Tumatung selama cacaranya pengurus korum pengurus karang-karangan kecamatan selama Kabupaten Tumatung yang berpaksudnya sekalian lagi mana kita menjadikan kesyukur adik-adik Allah SWT atas guna lima lima tahun berikutnya sehingga pada akhir-akhir ini kita masih diberi akwarta orang lain berhati untuk bisa bertemu dalam rangka pertama kita bersama kedua nanti diteruskan dengan apa kerja kerja yang kedua mudah-mudahan pelaksana kegiatan pada malam nanti bisa berjalan-jalan bersama dengan kita bersama selamatkan salam semoga berikut yang pertama yang kita sampaikan adalah salam dari Pak Kepala Dinas kepada teman-teman terima kasih karena kita rumah Pak Kepala Dinas menunggu maaf karena tidak bisa dihidupkan dengan semuanya sedihannya memang tidak bisa dihidupkan tapi ada acara yang tidak bisa dihidupkan pada malam hari ini siapa dikongkong adil seperti itu menghidupkan Pak Kepala Dinas saya menghasilkan pada malam hari ini untuk itu beliau menurut saya untuk berjalan-jalan di tempat ini berjalan-jalan nanti juga ada manfaatnya kegiatan saya dihadapan para peserta selanjutnya selanjutnya saya mengambil insensi pada pengurus forum rapat 21 yang telah melaksana kegiatan ini meskipun kegiatan ini tidak 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 tetapi kegiatan masih bisa berjalan jadi rencana kerja yang sudah ada bebatan memang sepertinya kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan kegiatan kegiatan karena darurat terdapat calon atau kegiatan kabupaten namun demikian usulan-usulannya masih dilupakan karena dengan alasan untuk biaya kopi di dinas sosial itu harus ada satu anggaran yang tidak terduga seharusnya seharusnya kalau dinas lain boleh anggaran yang tidak terduga itu dihapus itu boleh tapi kalau di dinas sosial itu hukumnya wajib untuk apa untuk penanganan ot dan odikijik dan juga ot yang meninggal dunia ini tidak ada anggarannya sehingga apabila ada ot yang meninggal dunia ini dinas sosial kebunan biaya pemakamannya itu bagaimana terus ini harus dimakamkan dimana kalau ada anggarannya enak minta desa yang sanggup untuk penempatan untuk makam ngote itu dengan ada biaya itu bisa biasanya bisa sekarang sempat sepon tidak ada saya enggak tahu bagaimana kebijaksanaan kami baca dalam mereka memberikan anggaran kepada dunia-dunia untuk oksinya sehingga yang seharusnya itu diberikan dan anggaran tidak diberikan sehingga rata-rata dunia sosial itu ngatur sampai biaya sosial itu masih ada satu orang yang disitu itu juga tidak ada biaya dunia sosial ngatur memang tragisnya sebenarnya pada saat itu masalah anggaran saya kira gambaran yang seperti itu yang jelas mohon maaf dunia sosial selama ini belum bisa memberi kontribusi yang berarti ini terhadap kegiatan karang turunnya baik di tingkat kalempatan maupun utamata dan desa yang kedua dana pokir yang lewat Dewan untuk tahun 2022 ini calon segera lagi sudah turun ya karena kemarin sudah menandatangi di tingkat dua disa yang belum tapi saya harapkan nanti Senin pagi jangan sampai kemudian kewajan sembilan untuk datang ke kantor dinas sosial Kabupaten Tunggu itu wilayah sumber gompol desa podorjo tolong di ketuanya diingatkan dan bersuki desanya banyak-banyaknya tapi sudah siap untuk besok semangat ini anu ponorjo-ponorjo-ponorjo-ponorjo-ponorjo-ponorjo itu masih di beding menurut PHK nggak tahu nanti di setuju berapa yang seratus juta karena mereka yang dapat juga bingung kalau kabupaten nggak bingung karena apa untuk yang tahun kemarin 21 sampai sekarang belum bisa menanggung jawabkan yang dapat 100 juta mesin printing ternyata harganya 300 juta lagi ya aku butuh 100 juta terlalu 100 juta yang bertanggung jawab kamu dahulu SPC kok kirim nih terlalu 100 juta negonik desa sosial tidak payu malah ditipul tangga cahanya dikuti sopoh dengan sosial terlalu 100 juta nanti satu akhirnya masih dulu tapi yang penting saya tidak tahu menanggung Gekno komitansi sekundin 100 juta nah untuk yang tahun 2022 nanti Insyaallah sudah menjadi agen perubahan terhadap perkembangan kehidupan berbangga dan bernegara tadi kita sudah kita awali ngomong-ngomong sama Pak Eko Pak Eko juga ingin melakukan suatu perubahan perubahan mulai dari tingkat desa makanya Pak Eko masuk ke perangkat desa dalam rangka itu untuk merubah pola pikir sikap perilaku perangkat desa yang dulunya hanya sebegitu-begitu tapi dirubah untuk bagaimana perangkat desa itu punya perspektif sebagi untuk membangun desanya dengan penuh keikhlasan itu Pak Eko ditampak harus pamping yang terlalu besar nah sarannya apa untuk menjadi agen perubahan yang harus berjenakan lakukan ada 3 hal pertama karang taruna seringkah kita sampaikan harus berjaulat dalam berpolitik sekali lagi karang taruna harus bisa berjaulat dalam berpolitik jangan sampai karang taruna justru malah menjadi permainan berjaulatnya dengan uang jangan sekarang bagaimana yang harus menjadi aspirasi kita itu harus kita perjuangkan jangan kena pengaruh sana sini sana sini tapi bagaimana kita punya organisasi kita visi misi dan lain sebagainya ini diperjuangkan syukur-syukur nanti dalam Pemilu 2004 ini diantara penjenakan-penjenakan ada yang berani untuk menyalankan diri sebagai anggota legislatif ini kita punya potensi yang harus melakukan perubahan kalau generasi yang sudah-sudah itu tidak bisa kita harapkan penjenakan mengikuti memancaranya anjirnya sodak sama prosi itu anjirnya sodak itu dulu adalah putri Indonesia orangnya pinter semua yang menjadi putri Indonesia itu pasti dijadikan juta wisata nah dia adalah untuk diserai tugas untuk apa namanya penangkaran hewan-hewan cagar budaya itu mereka mendapatkan suatu ketenangan dalam kehidupannya kebahagiaan dalam kehidupannya sesudah menjadi anggota BDPR hubungannya dengan hewan dilepas akhirnya selalu berhubungan dengan manusia tetap sesat bersama sekarang ini orang kan mulai egoisnya artinya hanya mengikir kepentingannya sendiri seharusnya orang menjadi anggota legislatif itu bukan sebagai pedagang politik saja berhubungan tapi memperjuangkan aspirasi masyarakat yang menjadi apa namanya yang memilih tapi kan sekarang tidak bagaimana saya harus mengembalikan modal yang bisa kita yang terjadi seperti itu makanya korupsi-korupsi itu merajak meladiah makanya dimulai dari generasi ini dulu sebenarnya waktunya sudah pensiun hanya tidak itu kalau tiga hal ini untuk diperjuangkan bisa dilakukan oleh generasi yang dengan karakter warna dan generasi yang akan datang nanti sebentar lagi kita nanya melihat saja karena saya sudah tua sudah capek untuk bikin karena total masa kerja saat itu 38 tahun kesel kembali kita akan mengurus keluarga dan mohon sejoakan nanti saya tetap sehat di amin kita masih bisa semacam 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 pemberitahuan atau mungkin kita untuk nanti teknisnya mungkin kita jadi nanti untuk temen-temen yang ada di level dari dina sosial atau nanti kita juga bisa bersama dengan eksekutif Bupati juga untuk mengajakkan yuk telung meter musuh patang meternya soalnya telung meter musuh patang meternya pertama itu tentang event yang kedua olahraga yang ketiga pemberdayaan ekonomi ini tawaran tidak tentang program yang akan kita laksanakan di nah saya buka dulu yang pertama terkait dengan event ini nanti bisa mengusulkan kalau event ini kegiatannya jalan sehat ataupun yang lainnya jalan-jalan digundi atau ada usulan yang lainnya nanti terkait estimasi dana dan waktunya akan kita sesuaikan tetapi prioritas tentang perbiakannya dulu yang akan kita berhasil nunggu event kira-kira kok karena hari ini selamat tinggal tiga kali Pak Gerwodjo sukses kira-kira Pak ketua bisa merekomendasikan selamat tinggal tiga kali Pak Gerwodjo sukses kira-kira Pak Gerwodjo sukses kira-kira Pak Gerwodjo sukses kira-kira sama karena sahabat-sahabat hari ini sudah zamannya YouTube pemberdayaan multimedia 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 ini yang pertama terkait nanti apakah pembuatan website kita tuh tahu podcast dan lain sebagainya itu nah ini galenya kabupaten ya sekali lagi ini galenya kabupaten nanti akan dia koordinatori atau dimanajemeni salah satu target dari karantaruna multimedia kira-kira ada yang lainnya atau musul Pak teman-teman kemarin di tahun itu menadakan dua kegiatan sukses kori jadi kita mendatangkan babak-babak semudah yang berhasil di bidangnya dan dia berangkat dari secara finansial yang saya undang yang kami undang-undang adalah berhasil muda semua ini memang benar-benar berhasil di pekerjaan ya itu adanya dipanggap tapi berhasil kalau bisa berhasil untuk menguji berlaku agirmasi untuk mengatih lah ini mengatih konjol-konjol karena kita juga harus pendidikan finansial juga jadi mungkin intervenership itu bisa dimasukkan dalam kegiatan nanti bisa dikombinasikan dengan apa Pak Pak dan juga success story kita ambilkan dari sahabat-sahabat kita sekarang tarungan yang aktif walaupun yang pasif ya kita undang kita bayar selanjutnya akan ditutup oleh doa kepada Pak Samsuri tapi sebelum itu saya sebagai MC dan juga moderator pimpinan sidang pimpinan rapat kerja mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah hadir meluangkan waktunya pada sore sampai malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semuanya semoga semangat dan kekompakannya tetap terjaga karena sekitar satu setengah tahun lagi kita masih menjabat sebagai pengurus Karang Taruna Kabupaten Tulung Agung dan Insyaallah ke depan Karang Taruna akan menjadi semakin maju di bawah naungan ketua Karang Taruna Kabupaten Tulung Agung sekarang Terima kasih Insyaallah sahabat kemahiri Wallahul Muafiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Alhamdulillah